All New Toyota Rush All New Toyota Rush 2023 resmi hadirkan mesin hibrid dan FWD. Lalu Xpander apa kabar? PEMGEMAR OTOMOTIF PEMGEMAR OTOMOTIF Toyota Rush dikenal sebagai mobil yang tangguh, murah, dan irit bahan bakar. Dilansir dari kanal Youtube, BOTOMOTIF, dijelaskan bahwa All New Toyota Rush 2023 akan menggunakan mesin hibrid seperti Toyota Razer yang sudah menggunakan teknologi e-smart hibrid di Jepang. Menurut laporan media Jepang juga bahwa SUV ini kemungkinan besar akan menggunakan mesin hibrid mengingat Toyota Razer yang dijual di Jepang sudah menggunakan teknologi e-smart hibrid, katanya. All New Toyota Rush Faselift 2023 informasi terkini memberitahukan tentang mobil irit bermesin 1500 cm3 turbo engine dengan memiliki fitur-fitur canggih. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 140 hp pada 5600 rpm dan torsi sebesar 250 Nm pada 1,600-3,600 rpm. Mesin tersebut dikombinasikan dengan transmisi manual 6 percepatan atau transmisi direksif CVT. Desain interior All New Toyota Rush juga mengalami perubahan dengan fitur-fitur canggih yang disematkan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! All New Toyota Rush Generasi Terbaru ini memiliki panjang 4435 mm, lebar 1695 mm, dan tinggi 1705 mm dengan jarak sumbu roda sebesar 2685 mm. Jadi, All New Toyota Rush Generasi Terbaru ini memiliki varian warna 5 pilihan warna bodi yaitu white, silver mica metallic, red mica metallic, bronze mica metallic, bordo mica dan black mica. Mendapatkan informasi dari salah satu pramuniaga dealer Toyota di Jakarta bahwa All New Toyota Rush ini bakal rilis pada November tahun 2023. Toyota Rush di Indonesia bersaing dengan beberapa mode SUV di kelasnya, seperti Mitsubishi Expander Cross, Suzuki XL7, dan Honda BR-V. Bila mengacu pada harga rivalnya saat ini, Toyota Rush 2023 ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp 233 juta hingga Rp 300 juta. Itulah ulasan tentang mobil All New Toyota Rush 2023 yang akan segera dirilis dalam waktu dekat. Semoga video ini bermanfaat. Salam Kar Dua Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!